Pernah melihat atau merasakan tremor halus saat beristirahat dan tubuh terasa lemah? Tanda-tanda tersebut adalah gejala awal dari penyakit Parkinson. Parkinson adalah penyakit yang menyerang bagian tengah pada otak manusia. Manula di atas 60 tahun mempunyai resiko lebih besar terkena Parkinson. Penyebab utama seseorang terkena Parkinson karena menurunnya kadar sel dopamin yang diterima oleh otak. Sel dopamin adalah sebuah neurotransmitter yang terletak pada bagian tengah otak manusia yang berfungsi untuk mengirimkan pesan dari otak tengah ke syaraf di tulang belakang sehingga tubuh manusia bisa bergerak dengan normal. Fase awal efek penurunan sel dopamin. Muncul gejala seperti tremor halus, otot dan sendi terasa kaku, hingga gerakan tubuh melambat. Semakin bertambahnya waktu, wajah penderita akan sangat sulit berekspresi. Kemampuan bicara, melihat, dan penciuman juga menurun. Tak hanya itu, Parkinson juga bisa menyebabkan sembelit, halusinasi, hingga masalah mental seperti depresi. Pada tahap awal, Parkinson sulit untuk dideteksi. Namun, dokter bisa mengetahui melalui riwayat kesehatan pasien atau melalui tes mental dan fisik sederhana. Tes lab seperti CT scan, PET scan, dan MRI dapat dilakukan untuk memastikan gejala Parkinson lebih lanjut. Hingga saat ini, Parkinson belum dapat disembuhkan. Fisioterapi dan konsumsi obat dopaminergik menjadi pilihan terbaik untuk memperlambat perkembangan Parkinson. Selain itu, penderita Parkinson harus selalu ditemani untuk membantu aktivitas sehari-harinya. Jika memiliki gejala awal Parkinson, mulai melatih kelenturan tubuh, menggunakan pakaian yang nyaman saat beraktivitas, dan mengatur pola tidur, serta mengkonsumsi makanan bernutrisi. Apabila Parkinson dirasa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, prosedur DPS bisa menjadi solusinya. DPS atau disebut Deep Brain Stimulation adalah salah satu prosedur yang dapat peningankan penyakit Parkinson.